Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyimpangan penggunaan anggaran selama tiga tahun di Dinas Perkim. Kedua tersangka merupakan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran dan mendahara sebagai aktor pengeluaran anggaran di Dinas Perkim Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkim Kota Sungai Penuh, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyimpangan penggunaan anggaran tahun anggaran 2017-2018 dan tahun anggaran 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Romi Arzianto mengatakan dua orang tersangka tersebut yakni berinisial N selaku pengguna anggaran dan LA selaku mendahara sebagai aktor pengeluaran anggaran pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh. Penyidik kejari sebelumnya telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan terhadap 35 orang saksi. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dua orang saksi ahli. Maka berdasarkan hasil penyelidikan, Jaksa Penyidik menemukan tiga alat bukti yang menguatkan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHB. Maka berdasarkan hal tersebut, penyidik kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh pada hari ini di 22 Juli 2020 menetapkan tersangka pertama atas nama inisial N selaku pengguna anggaran pada Dinas Perkim, yang kedua LA selaku pendahara pengeluaran pada Dinas Perkim. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh masih menunggu hasil secara rinci dari PPKP Provinsi Jambi tentang kerugian negara karena masih dalam proses penghitungan. Namun akibat dari perbuatan kedua tersangka, diperkirakan negara mengalami kerugian sekira 2,5 miliar rupiah.